Intro Keutamaan berpikir Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita Kita mikir itu kan selalu begitu Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita Biar mendukung kebahagiaan, usahakan katanya Farabi Berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya Yang tidak penting, tidak penting Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia Tiba-tiba kamu galau Kenapa kok kamu galau? Kasian Saiful Jamil di penjara Ngapain kamu ikut? Mikir penting tidak Saiful Jamil bagimu Tiba-tiba kamu kok ikut galau Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, LC, gegeran Masa tidak sadar? Kamu galau untuk hal yang apa? Yaitu penting buatmu Utama buatmu Apa tidak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Jadi masukkanlah di kepalamu Berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu Ketika kamu keluar jalur Disitu nanti akan lahir kegalauan-kegalauan Karena barang tidak penting Kamu posisikan jadi penting Barang tidak urgent Kamu jadikan urgent Bahkan nanti katanya Al-Farabi Kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama Sampai lama kesimpulannya Ini tetap baik, ini tetap utama Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu Kalau bisa jadikan undang-undang Iya, kayak misalnya jujur Jujur itu enak pak Semakin saya jujur, semakin nyaman Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman, dan enak Jadikan aja jujur sebagai undang-undang Karena itu pasti benar, pasti bagus Anti korupsi, itu ternyata lebih enak Anti korupsi, dirasakan lama hidup lebih nyaman Tidak kesusu-susu, tidak merasa dikejar dosa Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi Berarti itu bagus Jadi, berfikirlah tentang yang utama Utama, sisihkan yang tidak penting Karena ada hadisnya itu kan Min khoyri khusnil mar'i Tarkuhu malayani Jadi, diantara ciri orang baik Itu meninggalkan apa yang bukan urusannya Kalau tidak ada urusan, tidak usah capek-capek Ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat Mari kita perdebatkan apakah anaknya anak itu pakai pemutih apa enggak Kalau tidak, gue buat apa kamu bahas itu Karena internet itu kan gitu kan sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak Kurang kerjaan Jadi, ya kita berpikir yang utama-utama lah Bukan hal-hal yang iseng Ini kan LGBT Kamu kan terus mati-matian bahas LGBT Signifikasinya, coba dicek Kalau signifikan untuk hidupmu, enggak apa-apa Kalau enggak signifikan Kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga Untuk hal yang enggak penting Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang enggak penting Daripada kamu debat tentang infotainment Sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digaram Skripsinya diselesaikan, kan lebih enak Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama Oke, terus Ya, dan katanya Farabi memang berpikir Lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup Kuncinya disitu Karena yang rasional itu Kesimpulannya Jadi kalau kita pakai akal Jalur satu-satunya yang enggak butuh pihak lain Itu mikir pakai akal Kalau jalur bayani kita butuh teks Kalau jalur irfani kita butuh otoritas Tapi kalau pakai akal enggak Maka katanya Farabi Jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan Dalam berpikir Oke Aliran sesat itu biasanya Sumbernya dua Urusan tafsir teks Yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani Atau urusan bedapanutan Yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani Tapi aliran burhan Itu jarang gegeran Aliran-aliran rasional Karena katanya Farabi Memang akal lah yang punya Sumber berpikir A priori yang enggak butuh pihak lain Akal yang benar menurutku Kemungkinan besar juga benar menurut kamu Itu burhan biasanya Tapi kalau tafsir bayan Itu kadang-kadang Benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu Logika itu sifatnya Arbitrar Pasti Satu tambah satu dua Itu kan logika Setengah lebih kecil dari satu Itu juga logika Itu sifatnya lebih universal Maka Keutamaan berpikir Jadi salah satu sumber kebahagiaan Cuma Keutamaan berpikir Harus diimbangi dengan Keutamaan moral Kalau berhenti di keutamaan berpikir Kamu hidupnya di dunia ideal Maka dia harus Diimbangi oleh Keutamaan moral Jiwamu harus seimbang Ya kalau ilmu akhlak itu kan Kalau Farabi Mendefinisikan Science that studies state of human soul Jadi tentang jiwa Moral itu berarti Urusan tentang jiwa Ya ada dua jenis Ada Akhlak teoritis Dan akhlak praktis Akhlak teoritis itu yang ideal Keutamaan berpikir Dan akhlak praktis Akhlak praktis itu ya Prakteknya Jadi Mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya Nah itu keutamaan moral Yang ketiga Moral saja tanpa mikir Orang bisa salah arah Mikir tanpa moral Jadinya hantu Ideal gak ada wujudnya Maka Keutamaan Teoritis Keutamaan Berpikir Harus diimbangi Dengan keutamaan Moral Kamu punya Teori-teori Banyak Cara berpikir Yang bagus Tapi gak punya Implikasi praktis Ya Pikiranmu Paling banter Jadi buku Dan jadi koleksinya Perpustakaan Tapi kalau Kamu Bisa menunjukkan Relevansi praktisnya Itu pikiranmu Akan lebih abadi Ya Jalurnya Dua Untuk membentuk Karakter Bentuk moralitas Kalau menurut teorinya Farhubi Yang pertama Lewat instruksi Instruksi itu Ya Nasehat Perintah Himboan Anjuran Itu biasanya Dari yang Punya otoritas Kiai Ulama Dan lain sebagainya Yang kedua Lewat Habituasi Pembiasaan Habituasi Ini penting ya Kapan-kapan Kita belajar itu Dulu pernah belajar Di Pierre Burdo Kenapa Kalau Kamu yang rajin Sholat Sekarang Tidak sholat Merasa Tidak nyaman Itu habituasi Tapi Coba ulang Bolak-balik Tidak sholat Lama-lama Tidak sholat Itu biasa Tidak nyamannya Pasti hilang Ya Itu namanya Habituasi Pembiasaan Kamu sekali Bohong Batinmu Mesti tidak enak Dua kali Tidak enaknya Tinggal separuh Tiga kali Tidak enaknya Tinggal seperempat Empat-lima kali Bohong Dan aman Kamu Lama-lama Merasa Bohong Itu biasa Bahkan besok-besok Mungkin Kalau tidak bohong Tidak enak Ah Masa Aku jujur ya Kok tidak enak Lu bisa loh Kayak gitu Kok deso banget Aku Kok jujur banget Harusnya Ya Itu biasa Sudah-sudah kembali Kalau semula Tidak jujur Tidak enak Sekarang jujur Tidak enak Itu habituasi Kayak ngaji Malam rebuh ini loh Kadang-kadang Libur juga Tidak enak Biasanya ngaji Itu habituasi Tapi kalau Kosom Dua Tiga Empat Lima Sampai Enam Kali Kalau tidak kosong Kamu malah heran Lu kok tidak kosong Biasanya kosong Sementara Kamu kagetnya Kalau pas kosong Karena biasanya Saya masuk Itu namanya Habituasi Jadi pikiranmu Tergantung Kamu biasakan Untuk apa Moralitas Sumbernya Juga habituasi Kalau kamu Terbiasa Melakukan Perbuatan baik Perbuatan baik Itu biasa Tidak luar biasa Dan kebalikannya Juga Oke Keutamaan moral Yang keempat Keutamaan kreatif Jadi keutamaan kreatif Praksis itu Keutamaan dalam berkarya Jadi Bahagia itu Tidak semata-mata Moralnya bagus Pemikirannya bagus Teorinya benar Tapi juga Praksisnya Praksisnya Kreatif Dalam arti Kalau bahasa hari ini Mungkin Kontributif Ada sumbangan Karyanya Ini mungkin Bisa kamu sambungkan Dengan filsafatnya Kalmak Tentang kerja Manusia itu Merasa bermakna Merasa eksis Saat dia Bekerja Memproduksi Sesuatu Jadi Cuma Karya Itu akan Utama Utama itu Berarti penting Bernilai Kalau lahir dari Orang-orang Yang utama Kalau manusianya Tidak utama Karyanya Tidak akan utama Caranya Untuk utama Gimana Keutamaan teorinya Ada Keutamaan Proses berfikirnya Ada Keutamaan Moralitasnya Ada Jadi Orangnya Pinter Pengetahuannya Banyak Itu kan Pinter Orangnya Cerdas Proses berfikirnya Jalan Dan Orangnya Bermoral Maka Karyanya Pasti Kontributif Pasti Utama Dan Orang Semacam ini Dia sendiri Bahagia Dan bisa Membahagiakan Orang lain Terima kasih